Dinar Candy di-endorse judi online berujung dipanggil polisi. Dinar Candy menjadi salah satu artis yang disebut pernah promosikan endorse judi online berkedok games. Dinar pun angkat bicara terkait hal itu. Ia mengakui pernah dipanggil oleh polisi lantaran mempromosikan judi online tersebut. Oh iya aku pernah situs judi online aku pernah dipanggil ke polda. Aku dipanggil ke polda Metro Jaya 2017, kata Dinar Candy ditemui di studio Rumpi No Secret Trans TV, pada Selasa, 4 April 2023. Sementara itu, Dinar mengaku tak tahu soal perjudian online tersebut. Meski ia tahu itu haram oleh agama, tapi Dinar sempat merasa perjudian legal. Ia pun sadar usai dipanggil ke polda Metro Jaya dan mendapatkan peringatan dari polisi. Kayak gini ya aku begitu nggak apa-apa, maksudnya kita nggak tahu ya kirain ya udah boleh. Kirain secara agama tidak boleh. Aku pikir di negara kita boleh karena demokrasi boleh. Nah abis itu aku ada promo terus aku dipanggil ke polda Metro Jaya bahwa itu tidak boleh. Berapa orang ya banyak kan, kokoknya semua itu selebgram banyak banget dipanggil ke polda, papar Dinar. Dik ini tuh tidak boleh, dikasih peringatan dulu. Jadi tidak boleh, kata Dinar lagi. Saat itu Dinar sempat melihat bandar judi online yang sudah memakai baju tahanan di polda Metro Jaya. Meskipun dipanggil ke kantor polisi, status Dinar saat itu sebagai saksi. Jadi si bandarnya yang aku lihat udah pake baju orange yang si yang punya situsnya adminnya. Dik ini nggak boleh promo lagi, kata bapak polisinya. Kalau nggak salah kita jadi saksi waktu itu tapi kita tidak boleh promo lagi, katanya. Saat ditawari endorse oleh pemilik situs judi online, Dinar hanya menangkap yang di endorse adalah game online. Dinar juga tak menampik banyak artis yang mendapatkan endorse tersebut. Pas endorse itu aku tahunya games. Banyak artis, ya pastilah pernah di endorse semuanya juga karena memang dia suka ngasih baget gede, kata Dinar. Selain itu, ada kabar Dinar Candy mendapatkan mobil dari endorse judi online. Namun, ia langsung membantah. Ah nggak sampailah karena waktu itu sebulan dipanggil ke polda Metro Jaya. Aku di BAP terus, lama banget. Aku juga deg-degan nggak tahu dipanggil berapa kali sampai dikasih kontak nomor polisinya, ungkasnya. Terima kasih. Terima kasih.